Hasan Al-Basri ditanya, Apa rahasia zuhudmu di dunia ini? Kemudian beliau pun menjawab, Aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tak akan dikerjakan oleh orang lain, karena itu aku selalu sibuk beramal saleh. Aku tahu Allah Ta'ala selalu melihatku, karena itu aku malu jika Allah melihatku sedang dalam maksiat. Dan aku tahu kematian itu sudah menungguku, karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Sahabatku, jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya oleh tubuh yang sehat, karena syarat mati tak mesti sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, sebab si kaya pun tak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya, meski cuma selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata-kata yang baik, menasehati yang baik, senang berbagi dan senang menolong, meskipun tak banyak orang yang mengenalmu atau menyukai nasihatmu. Cukuplah Allah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jangan pernah punya niatan memamerkan kebaikanmu kepada orang lain, karena kelak Allah tak akan mau engkau pameri kebaikanmu. Jadilah bagai jantung yang tak terlihat, tetapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, beribadah, berkarya, dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai jantung diberhentikan olehnya. Saudaraku, Ibn Mas'ud R.A. berkata, Waktu yang ku sesali, adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tak bertambah sedikitpun. Padahal aku tahu, jika umurku selalu berkurang. Terima kasih telah menonton!